Halo teman-teman Ini adalah Info kami Perjalanan kami Menuju kediaman Bapak Kerajaan Negeri Tulehu Oh iya, jangan lupa nikmati Perjalanannya ya teman-teman Tulehu adalah Sebuah negari di Kecamatan Salahutu Maluku Tengah Provinsi Maluku Indonesia Dan Menjadi pintu masuk bagi pengeluh dari Pulau-pulau Samparoah Seram, Haruku Rusa Laut, dan pulau-pulau lainnya Ketulehu Melalui salah satu pelabuhan utama Di Ambon, yaitu Pelabuhan Tulehu Selain itu Tulehu merupakan Salah satu negeri yang kaya akan Adat, budaya Dan tradisinya Salah satu tradisi yang kami ambil Adalah Abdao Dan ini adalah Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Raja Negeri Gini Mari kita menyimak Kira-kira Masuknya bagaimana Sampai adanya Tradisi Abdao Jadi Tradisi Abdao itu Dia lahir sama-sama dengan Terciptanya negeri Awalnya itu kan Negeri ini terdiri dari Empat Gena Atau Empat El itu Itu Rata-rata Empat El ini kan Apa lokasinya itu di gunung Satu di gunung Satu di gunung Disini kan gunung Pau Satu Ada dari gunung Apa namanya Eri Wakang itu Satu juga di Lereng Eri Wakang Satu di Lereng Salah Jadi Empat Gena itu Menurut Mulai dari Itu kebetulan Datanglah penyiar Islam Penyiar agama Islam Pada juga Masyarakat semua Tadinya yang animisme Akhirnya berbalik lagi Menganu agama Islam Karena pengaruh dari penyiar tadi Masyarakat Tulehu ini semua Beralih menjadi agama Islam Maka Terbentuklah Budaya-budaya Yang mengikuti Ritual-ritual Islam Contohnya seperti Abda'u itu sendiri Di Abda'u itu Awalnya itu Terbentuk itu dari Doa-tolak balai Doa-doa Meminta Jauhkan Dari Bencana Maupun marah bahaya Itu yang Sebenarnya Tolak balai Cuma Kesembahannya itu Kauh kambing Kalau menurut Islam itu ada Boleh Berdoa sambil Memerbaikan binatang Itu namanya Kauh Kauh kambing Terbentulan Dua Abda'u ini adalah Kegiatannya Sebenarnya itu Kaul kambing Negeri Atau Doa-tolak bala Untuk negeri Dengan Persembahan Kambing Karena Cuma Kalau kegiatannya itu Ansih Kambing Cuma ritual Penyembelian Kambing Maka Itu kan kurang Perhatian masyarakat Kurang Makanya Dibentuklah Satu Ada Hadrat Dan Abda'u Tujuannya Untuk membuat Suasana itu Meriah Jadi masyarakat Menjadi perhatian Semua Untuk Sama-sama Datang Menyaksikan Cara Rekuang Karena Abda'u Ini dia Agak Meriah Agak Berpariah Sehingga Dia menjadi Minat Awalnya kan Cuma masyarakat Lokal Saja Dia berkembang Seiring berkembang Zaman Dia juga Menjadi Populer Di Wilayah Sekitar Di wilayah Sekitar Makin hari Kesini Sampai Saat sekarang Akhirnya Maluku Provinsi Maluku Sudah menetapkan Dia Sebagai Salah satu Agenda Budaya Agenda Pariwisata Maluku Sehingga Mulai Ininya kan Lebih besar Lebih luas Cakupannya Lebih luas Perhatian Dari masyarakat Luas Nah itu Sejarahnya Di abad Ke-13 Mulai Adanya Itu Namanya Kalau Ditulih Dikenal Itu Namanya Salamun Tuhan Salamun Pada saat itu Lalu Kenapa Harus Kaminya Dijadikan Sebagai Kurman Kenapa Ada yang Kayas Karena Pada zaman Itu Entah Wollahu Alam Zaman Pada saat Itu Abad ke-13 Itu Ada Sapi Halukus Ini Yang jelas Kambing Itu Ada Pada saat Itu Terus Sapi Itu Nilainya Juga Sangat Ekonomis Akhirnya Untuk Sesuai Pada zaman Itu Masyarakat Tukung Uang Dari Mana Jadi Mungkin Karena Untuk Bisa Kesanggupan Masyarakat Ritual Ritualnya Ritualnya Bagi Kami Karena Selain Nilainya Sintai Terlalu Mahal Masyarakat Juga Mampu Untuk Kami Kalau Kira-kira Kalau Misalnya Saat Ada Kegiatan Abdao Terjadi Apakah Ada Pantangan Tidak Kalau Abdao Ini Kan Udah Ritualnya Setiap Tahun Terus Dia Mengiringi Perjalanannya Kambing Itu Jadi Abdao Itu Dia Keluar Untuk Diadakan Itu Barengan Tujuannya Adalah Untuk Mengawal Perjalanan Kambing Sebenarnya Yang Intinya Di Ritual Kambing Jadi Kambing Ini Sebelum Disembeli Itu Di Arak Keliling Kampung Jadi Abdao Juga Mengikuti Waktunya Dia Untuk Menciptakan Keramaian Jadi Dia Mengikuti Apa Namanya Itu Tadi Arak Kambing Sampai Keliling Karena Dulu Kampung Ini Mas Kecil Jadi Cuma Putarannya Mulai Dari Sini Terus Sampai Kesana Sampai Kira Kira Dari Sini Sampai Kira 300 Meter Putar Lagi Putar Terus Kira Kira Ke Area Sana Sekitar 100 Meter Sudah Putar Balik Jadi Sekitar 500 Meter Perjalanan Sekitar Satu Kilo Putarannya Kalau Kira-kira Tradisi Abda'wi Dilakukan Khusus Akal Abda'wi Di Hari Raya Idul Adha Hari Raya Kurban Itu Bulannya Disesuaikan Dengan Bulan Arab Namanya Bulan Apa Pokoknya Disesuaikan Dengan Bulan Arab Dua Bulan Setelah Idul Adha Idul Petri Apakah Tradisi Abda'wi Bisa Dikuti Oleh Seluruh Masyarakat Ada Dikuti Ambon Atau Orang Orang Tentu Kalau Untuk Menyaksikannya Itu Siapa Saja Boleh Tapi Untuk Ritualnya Itu Seseorang Tulehu Ritual Artinya Ritual Itu Ada Doa Sebelum Kambing Itu Di Arak Kan Diadakan Doa Diadakan Doa Ritual Abda'w Atau Kambing Ini Itu Diperuntukkan Buat Masyarakat Tulehu Karena Ritualnya Itu Mendoakan Masyarakat Tulehu Untuk Dijauhkan Dari Marah Bahaya Maupun Bencana Jadi Kalau Untuk Masyarakat Di luar Tulehu Boleh Menyaksikan Tapi Untuk Doanya Itu Khusus Untuk Masyarakat Tulehu Jadi Seiring Berjalan Waktu Selain Dari Hadrat Dan Abda'w Maka Ditambah Lagi Dengan Arak Arak Tradisional Seni Tradisional Maupun Disesuaikan Dengan Seni Sekarang Juga Ada Yang Seperti Tarian Khas Maluku Yang Jakalele Ada Jakalele Ada Tarian Yang Berceritakan Tentang Kisah-kisah Agama Terus Karena Zaman Semoderni Maka Ada Tambah Juga Dengan Ada Tarian Yang Apa Si Tarian Yang Nuan Sanya Nasional Untuk Diramaikan Itu Saja Berjalan Yang Saya Mau Tanyakan Terima kasih Terima kasih Kesempatan Berjalan Sekian Terima kasih